Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan, semoga semua dalam keadaan sehat ya Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu kegiatan ekonomi Coba, ada yang masih ingat, apa itu kegiatan ekonomi? Ya, betul sekali anak-anak, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Kegiatan ekonomi terbagi menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi Minggu lalu, kita telah membahas kegiatan produksi Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kegiatan distribusi Tujuan pembelajaran kali ini Pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian distribusi Yang kedua, memberikan contoh lembaga distribusi Dan yang ketiga, menjelaskan saluran-saluran distribusi Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana baju yang dibuat di pabrik bisa sampai ke tanganmu? Ya, itu semua terjadi karena ada kegiatan distribusi Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor Tujuan distribusi antara lain Pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjangit Lalu, siapakah yang disebut dengan distributor? Yang termasuk lembaga distribusi Pertama, pedagang Yaitu distributor yang membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali atas namanya sendiri Pedagang terdiri dari pedagang besar dan pedagang eceran Yang dimaksud dengan pedagang besar atau grosir adalah orang atau badan usaha Yang membeli barang dalam jumlah besar Kemudian menjualnya lagi kepada pedagang yang lebih kecil Sementara pedagang eceran atau retailer adalah Orang atau lembaga yang menjual barang dagangan langsung kepada konsumen secara satuan Yang kedua, ada perantara khusus Yaitu lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen Namun tidak bertanggung jawab apabila barang yang disalurkan tersebut tidak laku Yang termasuk perantara khusus antara lain Agen, maklat, dan komisioner Yang ketiga, importir dan eksportir Importir adalah orang atau badan usaha yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri Sementara eksportir adalah orang atau badan usaha yang menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa saluran yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen Saluran yang pertama yaitu distribusi langsung Di mana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen Contohnya, pedagang bakso menjual dagangannya langsung kepada konsumen Saluran yang kedua yaitu distribusi semi langsung Di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen dilakukan melalui badan perantara atau toko milik produsen itu sendiri Contohnya, penjahit baju menjual baju hasil jahitannya kepada konsumen di butik miliknya sendiri Saluran yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung Pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya Baik berupa benda ataupun jasa kepada konsumen, melainkan melalui perantara Semakin banyak perantara, harga barang yang dijual itu akan semakin mahal Karena masing-masing perantara ingin mencari keuntungan Nah anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan mengenai kegiatan distribusi? Baiklah, sampai disini dulu pembahasan materi kita kali ini Kita akan bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh